Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Setelah melakukan pencarian lebih dari 24 jam, tim Sargabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah sobir truk yang mengalami kecelakaan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Rejang, Lebong Bengkulu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi sudah tidak percawa dan terhimpit badan truk yang hancur di dasar sugai. Kondisi kendaraan yang telah hancur di dasar sugai serta medan yang curah membuat petugas harus ekstra hati-hati saat melakukan penyisiran. Satu persatu, puing kendaraan diperiksa untuk mencari sang sobir yang belum juga ditemukan pasca kecelakaan. Setelah 24 jam melakukan pencarian, usaha tim Sargabungan membuahkan hasil. Namun sayang, korban sudah dalam kondisi tak berjawab. Korban pun langsung dievakuasi dengan menggunakan seotas tali yang diikat ke tandu untuk selanjutnya dibawa ke rumah Duga. Terjepit kiri-kiri itu, terjepit. Itu mengaksesnya ke mana tadi itu? Pertama dipotong dulu ya? Tidak ditarik ya? Ditarik, oh lah nampak pas itu turun. Dari kemarin kita merasakan evakuasi. Hari ini sekitar 14.00 di Alsa bisa kita evakuasi. Dari dalam durang, ya. Insiden permula saat truk yang dikendarai korban melaju di Jalan Lintas Dusun Gardu, Kejamatan Binduri yang keupatan Rejang Lebong dengan tujuan lubuk linggau Subatna Selatan. Saat berada di TKP, truk yang membawa buatan ke tangan tersebut tiba-tiba oleng dan menabrak jembatan hingga terjun ke jurang Sungai Air Lang. Dari Rejang Lebong Bekulu, Endro Di Wirawan, ANYUS melaporkan.